Orang-orang hari ini itu pengen dapet bahagia, orang-orang hari ini itu pengen dapet tenang, gitu Cuma dua Kak, aku galau sedikit dengernya Bernadia Aku hancur sedikit dengernya lagu Ghea Aku galau sedikit, aku pengen pulang, aku dannya Febi Putri, gitu kan, kembali pulang dan sebagainya Kamu tuh sukses di umur 22 tahun, kalau kamu udah dapet 100 juta pertama Kalau kamu di umur 23 tahun, kamu disebut sukses, kalau kamu udah bisa bangun rumah impian kamu Kalau kita pengen tau kondisi perasaan masyarakat Maka lihatlah playlist lagu apa yang sering mereka dengar Puisi apa yang sering kali mereka baca Dan referensi dan apa yang itu laku di dunia saat ini Mulailah kenali kita itu sebenarnya siapa Paling berbahaya di zaman sekarang adalah kita seringkali berasumsi Berasumsi itu gimana, gini Teman-teman jatuh cinta Kalian gak confess nih, jangan confess misalnya Kalian gak confess, tapi kalian tuh berasumsi Bentar, dia tuh suka sama aku gak ya Bentar, eh bentar Dia kayaknya like story aku Eh fix, dia suka Tapi satu momen, ketika kalian upload story Dia gak liat selama 24 jam kamu upload story Dia gak liat story kamu Dan kamu berpikir apa? Aku berasumsi Apakah dia ill feel sama aku ya Bentar story apa tadi yang aku mungkin alay, dia gak suka Itu asumsi apa bukan? Asumsi, kita gak tau Dia sebenarnya apa dan sebagainya Sebenarnya dengan adil lagu Bernadiyah dan sebagainya Ya itu mungkin hal yang hype banget di kehidupan kita Cuma Mulailah untuk mengurangi asumsi Dan mulailah untuk bertanya Kalaupun teman-teman lagi ada sesuatu Contoh gini ya Aku boleh jadikan Fatio Ketika emang confess Ke orang tuanya Sampein Itu adalah bentuk dari sebuah Rilis dari asumsi serta keresan yang ada Kita kan seringkali mendebak-nebak Kayaknya dia tuh gak suka sama aku Karena apa? Karena ketika aku temui dia Dia tuh tatapannya tuh gak enak banget sama aku Karena bisa jadi dia lagi ada masalah aja Akhirnya kita berasumsi Karena apa? Karena kita punya standar bahwa ternyata Kalau liriknya kayak gini, lagunya kayak gini Dia tuh kayak apa dan sebagainya Maka penting yang kedua Mulai untuk mengurangi asumsi Dan mulailah kalau emang butuh jawaban dari semua keresahan kamu Tanyakan kepada orang yang paham dan bisa nganterin Untuk kamu dapat jawaban Maka sangat aneh sekali Ketika kalian punya sebuah pertanyaan Kak aku punya masalah ini Aku pengen dapet solusi ini Aku pengen dapet jawaban itu Tapi yang kita datangnya orang-orang yang tidak akan berikan jawaban Maka mulai hari ini teman-teman Yang ketiga Mulailah untuk mengetahui bahwa kita Itu butuh guru atau mentor Beda banget Orang yang punya mentor Orang yang punya guru Hidupnya lebih stabil Karena apa? Karena dia punya tempat bertanya Maka dengan ada program ini teman-teman Dan nanti kepada kakak-kakak panitia Lalaupun yang teman-teman butuh apa dan sebagainya Pengen ngaji lebih serius sebagainya Itu coba ditanyakan Karena apa? Karena kita biar punya tempat bertanya Kita punya tempat pulang Dan keempat Kalau kita pengen hidupnya lebih next level adalah Mulailah untuk berdamai dengan sesuatu hal yang sedang kita jalani hari ini Maksudnya apa? Gini Kalau teman-teman emang lagi kuliah Yaudah kuliah gitu Kalau teman-teman emang lagi ada tugas apa dari orang tua Jalanya itu Karena ngerasa enggak? Kamu ngerasa gini Ngerasa bersalah banget ketika kamu cuma sekedar kuliah Kamu hanya sekedar membantu orang tua Sedangkan orang luar sana udah pergi kemana-mana Kamu di kamar enggak kemana-mana Cuma membantu orang tua Kamu hanya kuliah Belum punya pencapaian Belum wisuda Dan kamu merasa bersalah gitu Karena apa? Karena standarnya lebih banyak kayak gitu Maka teman-teman mulailah Dengan apa? Teman-teman sekarang Prioritasnya lagi apa? Tugasnya lagi apa? Jalanin Meskipun yang kalian dapet Belum sebanyak orang lain is oke Karena kan itu berkaitan dengan rezeki Itu berkaitan dengan sebuah takdir ya Allah SWT Karena yakinilah ketika teman-teman ngerasa Bahwa hidup kalian ngerasa enggak seadil orang lain Orang lain kok good looking? Aku enggak Orang lain kok hidupnya bahagia? Aku enggak Orang lain kok gampang banget ya Untuk check out di travel lokal Untuk pergi ke bandara mana Mereka tinggal gitu aja Sedangkan aku susah gitu kan Kenapa sih Allah tuh enggak adil sama aku? Allah tuh liat aku enggak sih? Aku tuh lagi dikecewain Terus yang ngecewain aku malah lebih bahagia Allah tuh memperhatikan aku enggak sih? Dalam hal tersebut Yang perlu kalian tahu adalah Ketika memang hidup kalian untuk Allah Maka bersiaplah dengan hujan dan badai masalah itu Karena memang pada kenyataannya gitu manusia Seringkah lupa kepada Allah ketika diberikan kebahagiaan Tapi ketika lagi masalah Ada masalah Akhirnya apa? Dia nangis ketika sholat Bisa kayak gitu kan Maka cobalah katakan apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Ketika aku dapat ujian Ketika aku dapat sebuah masalah Aku bersyukur karena yang memberikan ujian ini adalah Zat yang maha cinta kepada aku Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kayak gitu Maka kalau aku ingin bilang kepada teman-teman semua Ini yang aku lakukan Mulailah untuk memperbaiki hari-hari kita Bangun pagi dikondisikan Bangun pagi yuk bismillah Pergi ambil hudu Sholat subuh Abis itu zikir pagi dulu Langsung baca Quran Bismillah satu halaman aja satu pagi Biar apa? Biar kondisi mood kita Biar kondisi hari-hari kita itu lebih kuat Lebih siap Kayak gitu Karena kita mengalami sesuatu dengan niat karena Allah Maka pasti Allah akan bantu juga Nah maka ketika yang lainnya Ketika kalian akan melanjutkan aktivitas Bismillah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kalian lagi ngerasa capek Lagi pengennya curah sama orang Lagi ngerasa bingung akan kepada siapa Dengar lagu apa-apa itu seoke aja sebenarnya gitu kan Cuma pada akhirnya yang perlu kita ketahuin adalah Apa benar gitu Ketika kita pengen dapat solusi Tapi yang kita cari solusinya itu malah menjauhkan kita Dari solusi itu sendiri Maka di usiaku yang sekarang Berancak akan ke 21 tahun Ada satu titik dimana aku ngerasa Hidup ini Kalau kita ngandelin diri kita sendiri Itu bakal berantakan Hidup ini Kalau gak punya iman Kita bakal ngerasa bingung Hidup ini Kalau kita gak deket sama Quran Kita akan ngerasa kerwalahan Dan kalau kita masih mencari solusi Daripada selain Allah Kita akan merasa jalan buntu itu banyak Maka poinnya sederhana Ketika teman-teman sekarang cek Aku tuh usia berapa sekarang Aku tuh lagi ngerjain apa sekarang Aku tuh bisa ngeperjuangin apa yang sedang aku bisa perjuangkan Dan yang terakhir Bismillah Toh aku sekarang sholat sama Allah Toh aku sekarang berdoa sama Allah Masa mungkin Allah gak bakal peduli sama aku Mana mungkin Allah gak akan memperhatikan aku Maka yakinilah Karena ketika teman-teman sekarang Ngerasa banyak banget naik turun gitu kan kehidupannya Banyak mungkin gelisahnya Ingatlah bahwa kita adalah hamba Yang pasti akan selalu Allah perhatikan Kapan masanya kita akan bahagia Kapan masanya kita akan dapat pencapaian itu Sederhana Akan ada masanya Dan biasanya hal itu terjadi Dan hal itu datang ketika memang Kita udah benar-benar berpasar kepada Allah SWT Maka dengan lainnya lagu Salpia di Gala Bunga Matahari Itu mungkin teman-teman ngerasa rindu sama orang tua gitu kan Ya udah gak ada gitu kan Ngerasa rindu tempat pulang gitu kan Dengan Febi Putri kembali pulang gitu kan Aku kangen pulang Tapi pulangnya itu bukan berbentuk rumah dan bangunan Aku pengen pulang kepada Allah SWT Aku pengen berhenti dari semua masalah dunia ini Semakin kamu berlari dari masalah Kamu akan semakin gak tenang Maka kalau di bukunya Tera Lie Aku seringkali ngutip dari perkataan Tera Lie Itu mudah banget Itu bagus banget Peluklah luka-luka kamu itu Peluklah apa yang dirasa sakit itu Peluklah apa yang dirasa sedang menguji hatimu itu Karena apa? Karena padahalnya semakin kamu peluk Maka kamu akan menemukan bahwa Kamu pun akan sembuh kayak gitu Nah maka ketikapun kita lagi struggle Lagi punya masalah apa dan sebagainya Yakinilah bahwa teman-teman Kita adalah orang-orang yang berusaha taat di masa muda Dan semoga kita adalah golongan Yang akan dapat naungan di akhirat kelak Itu seorang pemuda yang pertama gitu kan Yang bertaut sama masjid hatinya Dan kedua yang dia tumbuh dalam ketatan kepada Allah SWT Maka terakhir sebelum aku akhiri Aku pembela kepada teman-teman semua Coba mulailah untuk bertawasul dengan amal soleh kalian Maksudnya apa? Gini, aku sering kali berdoa Ya Allah Dengan masa muda aku yang saat ini untuk berusaha taat kepadamu Meski tidak sempurna Tapi aku hanya berharap bahwa semoga engkau tidak meninggalkanku Meskipun sedetik Kita bisa bilang kepada Allah Ya Allah aku di masa muda Aku gak pacaran ya Allah Aku di masa muda ya Allah Aku pengen banget isi koma Aku di masa muda ya Allah Aku sibuk dengan dakwah misalkan Kita berdoa kayak gitu Karena apa? Biar Allah itu ngejawab siap doa-doa kita Maka dengan adanya lirik lagu Dengan adanya puisi-puisi itu Yakinilah bahwa pada akhirnya Quran itu yang menjadi titik balik buat kamu Quran itu yang menjadi obat bagi kamu Karena Quran itu as-shifa ya Itu adalah obat gitu bagi kita Dan semoga kita dapat syafaat Nanti di akhirat kelak Dengan kita mendekati dalam lakuran Barakallahu'alaikum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau Mengangkat isu-isu Umat ya yang sekarang Khususnya para remaja gitu Di dunia pergalauan dan percintaan dan perjodohan Jadi gini kan pertanyaannya kan Pertama tuh Dari ustadz saya Mengenai soal pacaran gitu ya Pacaran Terutama lebih ke Sekarang tuh kan lebih peranjutkan Friend with benefit gitu ya Pacaran gitu ya FBB gitu ya Yang Yang Wah kalau di kuliah gitu ya Di kampus Kan di mahasiswa saya juga Suka ke arah yang negatif gitu ya Menurut Akang Hukum pacaran dan lain sebagainya Boleh gitu disebutkan Vicky-vickynya Hadis-hadisnya Biar teman-teman semuanya Bisa ngebonding hati gitu ya Untuk tidak Terlena Tergoda oleh perempuan-perempuan Dan yang pertanyaan kedua gitu kan ya Mengenai Oh agar Kita tuh lebih ke Flat is flow gitu ya Menikmati masa muda ini Untuk berproses di masa depan Untuk memanggarkan kedua orang tua Nah cara kita untuk menghandle itu semuanya Biar tidak tergoyahkan oleh masa-masa kayak gitu Biar fokus ke depan Masa depan Kayak gimana Sepaling kayak gitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Terima kasih Kang Davi ya Kita ketemu waktu dua tahun yang lalu mungkin ya Sama Kang Davi Dan mungkin aku disini teman-teman Hanya sedikit pembukaan Karena nanti isinya sama beliau-beliau ya Pertama pertanyaan Kang Davi tadi Ini izin memberikan tanggapan aja ya teman-teman Fikih pacaran Nah ini saya baru dengar Fikih pacaran Biasanya Fikih nikah gitu kan Atau Fikih perempuan Fikih dakwah Ini Fikih pacaran ya Fikih pacaran Bagaimana Fikihnya Teman-teman Jangankan pacaran ya Bahkan kalau kita bicara dalam konteks Islam Apa namanya Ada hadis yang begitu fenomenal Bahwa Rasulullah SAW Itu 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 nyampaikan pada kita semua Aku tuh lebih baik Apa namanya Ditusuk dengan Jarum yang panas ke kepala aku ini Dibanding aku menyentuh seorang perempuan Kan perempuan apa Menyentuh itu kan Salah satu ritual ya Dalam pacaran ya Berprosesnya itu Mungkin level pertama lah ya Sentuhan Level kedua Pegangan Ketiga Ya gitu Nah itu ada prosesnya Jadi kalau misalnya kita bicara Pacaran dalam arti gitu ya Kita menjalin hubungan Dengan yang bukan marom Terus kemudian Gak ada kejelasan apapun Di sana Itu memang sudah hal yang Apa namanya Orang gak perdebatkan lagi gitu ya Itu hal yang gak boleh di dalam Agama kita Karena kalau kita bicara Rasa suka kita pada Lawan jenis kita Itu kan pertama memang fitroh ya Kita suka Aduh si A itu Si Adafi tadi Wah Udah mau ketosis Terus lantang bicaranya gitu kan Terus rasa malunya tipis ya Gak berkenakan Apa namanya Ya bagus gitu Aku suka sama dia Dengan sikap-sikap dia Misalnya ya Itu kan satu hal yang wajar ya Yang fitroh ya Dan apa namanya Fitroh itu kan Hal yang Allah sebetulnya Tangkan ke dalam hati kita gitu Teman-teman semua Nah Yang jadi prosesnya adalah Tadi teman-teman semua Bagaimana kita menikapi fitroh itu Gitu kan Apakah kita akan Melanjuti fitroh itu Dengan Hal-hal yang Allah gak suka Misalnya tiba-tiba Kita ngechat Kita coba langsung Apa namanya Deketin Terus kita ajak dia Jalan-jalan Ajak dia Apa namanya Tadi selanjutnya pacaran Kita coba flexing Di grup WA Teman-teman kita Gitu kan Pacar aku secantik ini Gitu kan Nah itu kan jadi problem ya Teman-teman semua Nah disana sikap-sikap Yang itu dilakukan Apa namanya Atas dasar kita Jadi Allah itu Itu gak pernah menghisap Sesuatu yang di luar Kenali kita Tapi Allah akan menghisap Sesuatu yang ada Berada di dalam Kenali kita gitu kan Rasa cinta Datang Aduh Teteh ini Cantik misalnya Atau ini Kasep misalnya ya Itu kan di luar Nalar kita ya teman-teman Ada perasaan sekilas Oh suka gitu ya Itu kan wajar banget Tapi setelah itunya Itu yang kemudian jadi pertanyaan Bagi kita Semua Dan lagi-lagi Yang pengen kita sampaikan adalah Jangan sampai teman-teman Kita tuh mendokrin diri kita Dengan alasan Aku gak bisa mengendalikan Perasaan ini gitu Teman-teman Sekali lagi Kita bisa mengendalikan Perasaan kita Ketika apa Ketika hati kita tenang Makanya dapatkan dulu Ketenangan hati kita Dengan apa teman-teman semua Di dalam misalnya Sudah disampaikan Dengan dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan buka Al-Quran Baca Al-Quran Hati kita lebih tenang lagi Kita bisa lebih mengontrol Hawa nafsu kita Teman-teman semua Karena Apa namanya Aku tuh miris teman-teman Kemarin baca berita Dari Pak Bupati Kabupaten Bandung Lagi nyampein Di salah satu SMP Yang ada di Ranca Ekek Dia sampaikan bahwa Hari ini tuh Minggu-minggu ini Kami dikagetkan Dengan apa Dengan angka Pernikahan Dini Kenapa Karena hampir kemudian Seluruh pernikahan Dini Ternyata diawali dari Hamil Duluan Dan itu gak mungkin Prosesnya tiba-tiba Langsung Ayo ketemu Ayo masuk kamar Enggak Proses-proses Dilakukan oleh seorang pria Proses-proses Dilakukan oleh seorang wanita Sampai jatuh Pada kemudian Perzinahan yang Kita menghindari itu Semua ya Kita bermuat Agar itu tidak semua Jadi Kalau dari segi fikih Fikih pacaran ya Kalau menurut saya ya Mungkin saya juga bukan Seorang ulama atau apa Tapi setahu saya yang belajar Dulu sempat pesantren Itu gak pernah sih Ada Fikih pacaran Gak ada Itu udah mutlak Hal yang Allah Itu gak suka Yang Allah sediakan itu Ya menikah gitu ya Jadi Kalau Kang Davi Jatuh cinta Dan apa namanya Kang Davi punya keseriusan Datangi Kalau kata Allah tadi ya Datangi orang tuanya Confess pada orang yang tepat Ya Terus yang kedua mungkin ya Agar kita tadi bisa fokus ya Dari godan-godan itu Mungkin Kang Davi juga di kampus ya Adik kelas saya ya Di KPI Caranya teman-teman semua Memang Yang paling mutlak itu Kang Davi cari lingkungan Itu yang udah basic sekali Kang Davi gak bisa sendirian Apa namanya Apalagi bertahan di kampus Sekalipun itu UIN gitu ya Universitas Islam gitu Karena Yang namanya universitas itu Mengajarkan kebebasan ya Makanya banyak sekali Orang-orang yang bebas disana gitu Sekalipun itu universitas Islam gitu Kang Davi Jadi Cari komunitas Di UIN cari komunitas Yang bisa Menghandle itu semua Ada Ada apa namanya LDM ya Lembaga dawa masjid Atau Ada gabung ke Organisasi-organisasi Keislaman Pergerakan keislaman Ada banyak lah di UIN Khususnya gitu ya Dan yang kedua adalah Kang Davi juga Perlu yang namanya Tujuan gitu Kang Davi Apa yang mau Kang Davi capek gitu kan Apa yang mau jadi Tujuan kita semua Dan semakin tujuan kita itu bergairah Kita pengen wujudkan itu Itu secara Apa ya Secara logisnya Pasti bisa lebih Fokus gitu ya Kang Davi pengen bayangin orang tua Seperti apa Membahagiakannya Jadi semakin detail Semakin Kang Davi tertata Maka semakin Apa namanya Bisa kuat juga gitu Karena Seringkali kita tuh khawatir Karena ketidaktahuan gitu Kita jadi bingung Sama hidup kita Akhirnya ketika bingung Akhirnya Lakuin Yang rame-rame gitu kan Itu kan Awalnya ada ketidaktahuan Dari kebingungan itu ya Makanya Ayo kita jawab Kebingungan-kebingungan kita Minimalnya Tujuan hidup kita Kita mau dapat apa sih Di dunia ini gitu Itu ya Kang Dari aku ya Terima kasih Kang Ini saya bangun logika Buat teman-teman semua Yang boleh itu Eh sorry Yang tidak boleh itu Pacaran atau zina Zina Pacaran boleh gak Boleh setelah nikah Memangnya di Yang gak boleh adalah Ada fikih zina Nah itu gak boleh Yang harus kita bangun logikanya Yang gak boleh itu adalah Zina Bukan pacaran Pacaran itu Hari ini kita terlalu Di otak atik Diksi-diksi itu Diksi-diksi yang harusnya Islam itu Zina Dirubah Dan sebagainya kan gitu ya Padahal di dalam Quran kan Diksinya Zina Wala takrabu zina Atau di Al-Mumtahan Ayat 12 kan gitu ya Janganlah kamu melakukan zina Atau tadi di surat Al-Isra 32 Wala takrabu zina Maka Secara nalar dulu nih Secara nalar Logika yang gak boleh itu Zina Pacaran boleh ketika Sudah nikah Ketika sebelum nikah Tidak boleh Ketika belum nikah Tidak boleh Kalau ada Kalau aku yang Apa Kalau aku ngecat Ada yang ngambat Enggak Sudah-sudah Itu tutup lah gitu ya Itu tutup-tutup Menuju zina Itu tutup Pintu itu Karena itu gerbang awal Menuju zina Maka Tutup seluruh Tipu daya muslihat Syetan Supaya Tidak terjebak Pada zina Karena perintahnya Ini juga pernah berulang-ulang Kali saya sampaikan Wala takrabu zina Janganlah kamu dekati zina Berarti Kalau kata logika Gusbah Logika Gusbah Logika Gusbah Perempuan cantik itu Tidak boleh Sopan santun Kepada laki-laki Kenapa? Buat laki-laki yang Fikulu bihim marot Di dalam hatinya Ada penyakit Itu akan Membangkitkan Hawa nafsu Maka Ini kata Agusbah Perempuan-perempuan Cantik itu Tidak boleh Berkata sopan santun Kepada laki-laki Yang di dalam hatinya Ada Fikulu bihim marot Karena dia akan Membangkitkan Hawa nafsu Sebab apa? Sebab Berkata sopan santun Lemah-lembut Ramah Gitu friendly banget Gitu Itu adalah Tadi Upaya-upaya Supaya Mendekati zina Gitu Maka Itu POV Perempuan ke Laki-laki Bagaimana POV Laki-laki Ke perempuan Jaga pandangan Dan lain sebagainya Jangan DM-DM Yang gak penting Kalau ngomong To the point Substantif Banyak hal Intinya Fikih Pacaran itu Banyak Ada yang pacarannya Kedupan Ada yang pacarannya Kemasjid Bisa jadi ada Suami istri Yang datang ke kajian Pranikah Pacarannya dengan Ikut kajian Fikih pacaran Yang gak ada itu Fikih zina Gitu Gak ada Gak ada Di dalam islam Maka itu Logikanya Yang kedua itu Apa pertanyaan? Perjalanan Menuju Masa depan Iya Problematika Hari ini Anak muda Ketika menentukan Masa depan Saya pengen Jadi seorang Tadi kata Kang Al-Fatah Di umur 23 Dapat 100 juta Nah problemnya Bukan menentukan Goalsnya Problemnya adalah Membreakdown Detail-detail Daripada 100 juta Itu bagaimana Harus dilakukan Apakah saya harus Ikutan MLM Apakah saya harus Ikutan Apa Jualan Di CFD Dan sebagainya 23 tahun Dapat 100 juta Jadi Fokus pada Ikhtiarnya Bukan hanya Tentang goalsnya Itu rumus Sederhananya Mas Hikang Mudah-mudahan Nanti ditambahin Sama Ustadz Al-Fatah Ini gaya-gayanya Pesantren Gaya-gaya Pesantren Silahkan Bismillah Kalau soal fikir Ada jawab Berdua Dan aku pengen Bilang aja Soal tadi Fokus kepada Masa depan Gimana caranya Mungkin kita bisa Lebih Apa ya Lebih Tough Atau kita bisa Lebih bertahan Dengan lingkungan Kampus Misalkan ya Dengan itu Seragal banget Kayak gitu kan Karena mungkin lingkungannya Ada pacaran Dan sebagainya Coba pada Akhirnya kan Yang aku rasain Orang itu Akan semakin Mudah terpengaruh Ketika dia Gak punya prinsip Itu yang pertama Dan orang Itu akan Lebih fokus Ketika dia punya Goals Atau tujuan Nah banyak orang Yang seringkali Ya tadi Apa yang tadi Kang Gadi bilang Dia pengen punya tujuan Di umur bapak Pengen apa Dan sebagainya Tapi dia gak pernah Gimana cara Ngerapikan Perharinya tuh Ngapain Detailnya terus Ngapain Dan yang aku lakuin Saat ini adalah Coba gimana Akang sekarang Lagi kuliah Misalkan Akang coba Pasang goal Atau target itu Emang Akang tuh Dalam hidup ini Pengen Dapetin apa Akang di umur bapak Pengen dapat apa Itu coba Fokus atas hal itu Karena aneh gitu Kalau misalnya Seandainya Misalkan Akang punya Tanda kutip Keinginan Rasuka kepada Akwat Itu ya sebuah fitrah Dan itu tidak masalah Kecuali kalau misalnya Hal itu membuat Akang itu bermaksud Kepada Allah Dan itu lewat pacaran Dan sebagainya Cuma dalam hal ini Yang mungkin Akang bisa lakukan Saat ini adalah Karena kita sebagai Seorang anak Ada satu kata Yang sering Kali dilupakan Adalah Peran Akang sekarang Perannya berarti Ada seorang anak Dari orang tua Mahasiswa Dari dosennya Dan mungkin Kakak dari adik-adiknya Nah itu adalah Suatu hal yang harus Akang fokusin Untuk Akang sebagai Seorang anak Kepada orang tua Akangku pengen Ngasih apa Akangku pengen Ngasih suatu hal Yang berharga apa Kepada orang tua Misalkan contoh sederhana Gini aja Bukan suatu hal Berkata dengan materi Enggak Aku pengen soleh Karena aku pengen Ngajak orang tua aku Ke surga Itu kayak gitu Maka ketika Emang udah punya goals Untuk membagain orang tua Dengan taat Itu pasti untuk Darwan kepada maksid Itu gak akan mudah Untuk diiyakan Karena sederhananya Akang punya tanggung jawab Untuk peran Sebagai seorang anak Dari orang tua Akang sebagai seorang Sekarang jadi seorang anak Dan sekaligus Jadi seorang mahasiswa Orang tua Mungkin ada saatnya Nanti akan nanya Kapan sidang skripsnya Kapan wisudahnya Itu akan ada pertanyaan Seperti itu Maka pertanyaan Ketika pertanyaan itu muncul Nanti akan Kesiapan itu sejauh mana Dan ketikapun Sekarang akan bilang Kepada orang tua Bu aku tahun depan Aku pengen kayak gini Tahun depan Aku pengen kayak gitu Pertanyaannya adalah Di mata orang tua kita Kita adalah Anak mereka Apapun yang kita omongkan Tapi kita gak ada bukti Akan sangat sulit sekali Untuk kita dapat Sebuah afirmasi positif Dari orang tua kita Nah maka Yang perlu akan ketahui sekarang Adalah biar lebih fokus Adalah Ketahui dan kenali Peran akan sekarang Kalau yang lagi jadi anak Mahasiswa Dan pengen ngebahagian keluarga Maka yang bisa di-excip itu Apa aja Ketika jadi seorang mahasiswa Maka poinnya adalah Ketika aksesan menjadi mahasiswa Aku pengen bilang Gimana caranya Akang bisa lulus Empat waktu Misalnya itu bisa diusahakan Nah ketikapun Aku pengen Ada pencapaian lain Aku pengen Dapat penghasilan lebih Misalkan aku gak mau nih Uang jajan aku dari orang tua Misalkan Maka akan coba cari peluang Di lingkuan sekitarnya Atau punya temen Bisa gak Aku sambil kuliah Bisa aktivitas lain Yang bisa bantu Terhadap impian-impian aku Karena seneng banget loh Ketika sekarang kita jadi mahasiswa Dan kita punya kemandirian lebih Misalkan sederhananya Uang UKT itu Kita bisa cover Meskipun setengah Misalkan Itu yang kita bisa lakukan Seperti itu Nanti akan ada masanya Akan jadi peran Yang mungkin seperti Kau faham itu kan Jadi seorang suami Misalkan Dan itu akan ada banyak peran Yang akan kita hadapi Cuma pada akhirnya Kita sebagai seorang Laki-laki terlebih ya Maka itu perlu fokus Sama Sebenernya Aku sekarang Perannya apa Lagi masanya apa Dan hal apa Yang aku sekarang Harus usahakan segera Kayak gitu Dan terakhir dari aku Beda banget Kalau orang itu Udah punya impian yang spesifik Sama orang yang tidak punya Impian yang spesifik Contoh kalau misalnya aku Aku tuh ada target gitu Terhadap setiap tahunnya aku Kayak contoh sederhana Kayak di tahun kemarin Aku tuh ada target Pengen buat studio Konten kreatornya aku Akhirnya apa Akhirnya aku fokus Gimana caranya Yang aku lakukan Energi aku Aku habiskan kepada hal tersebut Karena itu bisa bantu Terhadap kemajuan hidup aku Itu salah satu contoh Kayak gitu Contoh sederhana Aku sekarang lagi bergelar juga Untuk rasa suka kepada aku Iya ada Kayak gitu Cuma yang aku lakukan apa Aku pasang target Daripada aku habis energi Untuk suatu hal yang berkaitan Dengan overtingnya Dia suka sama aku apa enggak Dia kangen sama aku apa enggak Daripada aku sibuk Aku DM Dia bakal respond apa enggak Yang aku lakukan apa Yang aku lakukan adalah Cari Gimana caranya Aku bilang ke guru aku Ustadz Aku pengen belajar ilmu fikir pranikah Itu kan ilmu Positif pahala Kayak gitu Nah maka pada akhirnya Kembalikan kepada Kalau emang sangat Kegi mahasiswa Tetaplah untuk taat Kita bismillah bareng-bareng Karena ingat Ketika taat itu Pasti ujungnya Adalah sebuah kenikmatan Dan juga Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi cara terbaiknya Fokus sama apa yang jadi peran Fokus jadi apa yang lagi dilakukan sekarang Dan fokus kepada Akang punya target Di tahun berapa Pengennya itu apa Dan itu coba bangun Karena pada akhirnya Kita sebagai laki-laki Banyak tanggung jawabnya Kayak gitu mungkin ya kan Semoga bantu Saya mahasiswa dari UIN Izin bertanya Kepada akang-akang Ada dua pertanyaan Satunya dari saya Satunya Temen saya nitip Pertanyaan yang pertama Gimana cara kita set boundaries Buat di lingkungan perkuliahan Karena kan Dulu kan saya Di Madrasa Aliyah Jadi ada peraturan-peraturan lah Jadi kita Ngikutin peraturan sekolah Sedangkan Sekarang di perkuliahan Kita tuh Gak ada yang Melarang gitu Gak ada Gak ada yang Gak ada SP lah istilahnya Kalau misalkan kita Berinteraksi dengan lawan jenis Terus yang kedua Kan kalau lagu itu Katanya kalau dengerin lagu Yang sedih-sedih itu Tandanya Kayak manifesting gitu Jadi Bakal kejadian gitu nantinya Nah itu tuh Termasuk Saudzan gak sih Sama takdir Allah Terima kasih Ini Saya bangun logikanya juga Bismillahirrahmanirrahim Manusia itu bisa berubah Misalnya manusia itu Ingin disiplin Manusia itu Ingin jadi berani Manusia itu Ingin jadi habitsnya Lebih baik gitu ya Ketika manusia ingin Sesuatu yang baik Gitu ya Dia bisa membentuk Atau terbentuk Atau sesuatu itu Bisa tercapai Dengan dua hal Dengan sistem Atau dengan Mujahadah dirinya sendiri Kan gitu Kalau dengan sistem Berarti ada Sekumpulan kebijakan Ada sekumpulan aturan Sekumpulan mungkin SOP dan lain sebagainya Sehingga Seseorang itu Misalnya terpaksa senyum Memangnya Petugas-petugas KAI Atau ya KAI Kereta api Yang suka ngelayanin Saya sering naik kereta Petugas-petugas KAI Misalnya ketika Mereka Menyambut Kedatangan Para calon penumpang Dia tersenyum kan Dia tersenyum Kemudian tangannya Gini dan lain sebagainya Nah kenapa Dia harus seperti itu Kan itu Nggak Sebenarnya Padahal saya lagi bad mood Tapi dipaksa tersenyum Dan lain sebagainya Misalnya gitu ya Karena dia terpaksa oleh sistem Terpaksa oleh sistem Sehingga dia Harus tersenyum Sehingga dia harus Menyambut kedatangan Para calon penumpang Ataupun ketika Misalnya para penumpang itu Sudah naik kereta Ada yang kemudian Kalau di kereta itu Ada yang suka Ngangkutin sampah Sampahnya barangkali Mau dibuang kan Keliling si petugas kebersihan Dia kan tersenyum Dia menyapa Dia enggak Sampah itu Itu gitu kan Air runtah Atau tentu gitu Tapi kan Barangkali ada sampahnya Mau dibuang Dia kan tersenyum Dia kemudian Ramah Dan lain sebagainya Kenapa dia bisa Terbentuk Atau terpaksa Seperti itu Karena ada sistem Maka sama Kalau ingin misalnya Menjaga batasan-batasan Dengan ihwan Atau ahwat Atau ahwat kepada ihwan Gitu ya Dalam konteks Hubungan sosial Misalnya Kalau seseorang Misalnya belum terlalu Bisa menjaga dirinya Ketika berinteraksi Dengan lawan jenis Maka harus ada sistem Gitu ya Ada sistem yang itu Biasanya itu di-create Atau dibuat Oleh Pemegang kebijakan Oleh Paling tertinggi Misalnya DPR Gitu ya Atau MK dan sebagainya Atau presiden dan sebagainya Itu contoh yang paling besar Cuma kalau contoh Paling kecil Bisa jadi mungkin Pemegang kebijakan itu Adalah orang tua Gitu ya Pemegang kebijakan itu Adalah misalnya Ketua organisasi Ketua komunitas Dan sebagainya Sehingga ketika Dia menurunkan Atau membuat sistem Yang memaksa Para anggota-anggota Di bawahnya Untuk tersenyum Untuk disiplin Untuk berani Maka seseorang tersebut Akan terbentuk Maka paksakan kita Untuk Melakukan sistem itu Atau masuk Kepada sistem itu Karena kita ingin Tadi self-boundary Misalnya Karena kita ingin Menjaga diri Membatasi diri Misalnya Itu yang pertama Yang kedua Yang mujahadah diri PR salingnya Ini yang Sering jadi trouble Mujahadah diri Itu apa ya Bahasa mudahnya Mujahadah Mujahadah Sungguh-sungguh kan Sungguh-sungguh Jadi ada effort Dari diri lah ya Ada effort Dari diri Supaya kita Punya benderisnya Biasanya Pendekatan fisik Olahraga-olahraga fisik Itu yang kemudian Jadi Cara paling ampuh Supaya kita Tidak terdistract Supaya kita Lebih disiplin Lebih berani Lebih bisa menjaga Lebih bisa fokus Lebih bisa bahagia Pendekatan-pendekatan fisik Kayak olahraga Gitu ya Nge-gym dan sebagainya Itu biasanya jadi Salah satu hal yang Bisa membantu Gitu Tadi yang kedua apa Yang kedua Seujuan Terhadap Seujuan Semoga Pertanyaan pertama Tadi soal Bonding ya Dengan lingkungan yang Apa namanya Dapat dikatakan Tidak ideal lah ya Mungkin ini Tadi Kang Gani Memberikan logikanya Tapi saya Disini coba pengen Apa ya Ingin coba cerita aja ya Karena Secara pribadi pun Ketika memang Masuk kuliah Kuliah Dari dulu misalnya Lingkungannya Pesantren Terus dipisah Dengan lawan jenis Dan harus kuliah Dengan kondisi yang Seperti itu Pastikan itu challenge ya Yang pengen pertama Disampaikan adalah Kita harus tahu dulu Bahwa ternyata Allah itu Sulaimansin dari awal Allah bilang Kulangu Tuburabil falak Katakanlah Aku berlindung Dari Waktu falak Falak itu Kalau kita buka Tafsirnya Lajar tadi Itu sebetulnya Bukan waktu subuh Tapi waktu peralihan Jadi setiap peralihan Dari satu masa Ke masa yang lain Itu falak Termasuk kemudian Kita berpindah Dari satu lingkungan Ke lingkungan yang lain Proses adaptasi Itu bisa dekatkan Sebagai waktu falak Dan kita Mohon perlindungan Padahal Dari waktu yang falak itu Dalam artinya Apa teman-teman semua Ketika kita beralih Pada lingkungan Lingkungan yang lain Terlebih ini Misalnya lingkungannya Yang baru gitu kan Secara aturan Lebih menantang Daripada lingkungan sebelumnya Maka Boleh nunggu pada Allah Minta tolong dulu Sama Allah gitu kan Ya Allah Jaga aku dari lingkungan Yang seperti ini Ya Allah jaga Agar prinsipku Bisa tertahankan gitu kan Itu harus ada doa Doa yang kuat dari kita Itu yang pertama Yang kedua juga Yang harus kita lakukan Kita menghadapi lingkungan Seperti itu Wabil khusus Tadinya masalah Apa Mahasiswa Universitas ya Sekalipun tadi Dimension win Yang harus Yang lakukan yang kedua adalah Teman-teman Tetap Tunjukkan Di dentas teman-teman Bagi perempuan Tetap Ayo pakai kerudung Yang menutup dada Bagi perempuan Ayo tetap pakai Apa namanya Pakaian-pakaian yang menutup Kemudian aurot Kaos kaki Itu pakai Kemudian bagaimana tangan Apa Ditutupi juga Ininya Pergelangan-pergelangan tangannya Itu harus tetap pakai Kang gimana tuh Nanti bakal jadi satu hal yang Apa namanya Orang jadi canggung Dan lain sebagainya Enggak teman-teman Itu proses awal Jadi kalau kita masuk universitas Itu artinya kita masuk Ke lingkungan yang bebas Bebas Nah siapa yang paling Bisa menonjolkan identitasnya Biasanya orang akan ikut Dengan yang paling menonjol itu Makanya teman-teman Punya identitas sebagai muslim Atau muslim Tampilkan aja Kita laki-laki Misalnya pakai Calana panjang Peda aja pakai calana panjang Pakai calana panjang Sekalipun yang lain Misalnya pakai calana Yang penek banget Yang awat perempuan Jangan sampai Kerudungnya jadi Apa namanya Dililit Kemudian sampai menampakkan Mama misalnya ya Dadanya dan lain sebagainya Gitu kan Enggak Tampakkan aja kemudian Identitas kita Dan yang ketiga adalah Pada proses adaptasi itu Yang harus kita lakukan adalah Tetap teman-teman Teman-teman tunjukkan identitasnya Tapi sisi yang lain adalah Teman-teman tunjukkan karya Teman-teman semua Identitas Enggak menghalangi karya Teman-teman berkerudung panjang Enggak menghalangi teman-teman Untuk bisa Apa namanya Menyampaikan kebaikan Untuk bisa Menjadi leader Di tempat teman-teman semua Tampilkan itu Semakin teman-teman Menampilkan karya Maka semakin teman-teman Juga mendominasi Sehingga orang-orang yang Pada akhirnya Apa namanya Misalnya ya mohon maaf Misalnya ada yang Apa menampakkan aurot Tiba-tiba Agak malu tuh Ketua kita kayak gini gitu kan Atau orang yang Mendominasi kita tuh Orang yang Baik gitu kan Ada rasa malu disana Jadi teman-teman jujur Ketika kuliah Itu masa adaptasi itu Itu sebetulnya Masa teman-teman Harus kuat-kuat Mempertarakan identitas Tapi saya pengen kasih tau juga Nanti kalau teman-teman Kuliahnya udah lama gitu kan Semester berikutnya Dua, tiga, empat, lima Atau bahkan semester tujuh Itu nanti teman-teman juga Masing-masing akan Semakin Tau juga Jadi akan Semakin saling menghargai juga Nggak Semester awal Semester awal pasti Tantangannya berat Kerasa bagi saya Serah pribadi ya Mau mempertahankan prinsip Tapi lingkungannya Kayak gini gitu kan Itu berat banget Itu susah banget Tapi nanti Semester-semester ke depan Orang akan lebih saling Memahami lagi Yang terpenting Di semester awal ini Apa Tunjukkan identitas Dan tunjukkan karya Teman-teman semua Entah dengan bentuknya Seperti apapun gitu ya Dan yang kedua Tadi izin memberikan Inset juga Soal apa namanya Sudon tadi ya Aku langsung ingat teman-teman Hadis kutsi Ketika Allah sampaikan Innadon ngabdibi Sesungguhnya aku ini Sesuai dengan pasang hambaku Gitu Jadi kata Allah tuh Aku tuh sesuai dengan pasang hambaku Kalau misalnya hambaku ngerasa Ah Kayaknya Besok aku bakal Apa namanya Sialah Atau misalnya bakal Mengalami hal-hal yang buruk lah Bisa jadi terjadi Bisa jadi ya Tapi kalau kita misalnya Berpikiran positif Teman-teman semua Maka dominasi positif itu ada Dan yang menarik Saya coba Apa namanya Sempat bikin Ada satu tulisan Sempat bikin buku Itu judulnya Find the way Itu ada satu penelitian yang menarik Dari jurnal gamma Disana disampaikan Teman-teman semua Ternyata hal yang paling gratis Agar kesehatan kita ada Adalah Kita memelihara Hal-hal yang positif Kita punya tujuan yang besar Jadi ketika kita Misalnya Saya pengen IPK Saya itu 4 Kita punya tanggian 4 Bakal beda Otak kita Dengan orang yang Saya itu gak punya Tujuan IPK apapun Yang terjadi apa teman-teman semua Orang yang pengen IPK 4 Maka pada saat itu Maka pada saat itu juga Teman-teman semua Otaknya Mentalnya Pikirannya Semuanya menyesuaikan Untuk mengejar IPK 4 itu Itu hasil penelitian Dari jurnal gamma Teman-teman pengen Saya pengen jadi dokter Maka teman-teman semua Ketika SMA Punya cinta Saya pengen jadi dokter Misalnya Taruh seperti itu Dokter harus Gula disini Bilangan biaya Seperti ini Maka secara otomatis Teman-teman Ketika kita yakin Dengan mimpi kita itu Dalam proses Penelitian jurnal gamma itu Ternyata Secara pikiran Secara kesehatan Secara mental Maka pada saat itu juga Kita berusaha Mencapai tahap itu Maka Kesehatan kita Lebih daripada Orang-orang yang Gak punya tujuan Sama sekali Termasuk dalam Sikap kita Sudon atau Sudon padahal Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Sudon Maka sebetulnya Kita tuh sedang Mempersiapkan Hari-hari yang indah Di hari yang esok Terima kasih Mengeset Jangan uset dong Kang aja Mungkin dari aku Tadi Taksi apa namanya Askiya Oke Askiya Jadi gini Sebelumnya aku pengen cerita dulu Jadi sejak SMA Sampai sekarang kuliah Aku Udah terkondisikan banget Lingkungannya Enggak Enggak campur Yang pertama Jadi sampai saat ini Aku pun kuliah Semuanya Ikhwan Bahkan sampai Satu momen Kalau Tanda kutip ya Kegiatan sama aku Agak akward gitu Ameh gitu ya Ada perasaan seperti itu Cuma Aku ngerasain hal tersebut Itu ketika SMP Ketika SMP Aku ya Berbaur aja Karena SMP Negeri juga Kayak gitu kan Cuma Pada akhirnya Ada satu kutipan Yang aku ambil Tadi dari Kang Fatiu Soal Tadi Untuk Tanda kutip Bangga sama identitas diri kita Itu penting banget Karena ketika Teteknya udah bisa bangga Sama apa yang jadi Sebuah identitas Sebagai seorang muslimah Dan tetek istiqomah Atas hal itu Dan terus juga Tetek tanda kutip Ketikapun sekarang Jadi seorang muslimah Yang menggunakan Pakaian yang syari Dan tetek itu melakukan Tanda kutip Peladan yang baik Di lingkungannya Orang-orang itu Akan segan dengan teteknya Seperti itu Nah maka Aneh sekali gitu Ketika ada orang yang rasa Kak kalau misalnya aku pakai kerudung Kayak gini Kalau misalnya aku harus pakai Gamis kayak gini Aku malah takut gitu Kalau misalnya lingkungan Aku tidak menerimanya Padahal ketika Emang katanya bisa pede Sama atas hal itu gitu kan Maka bonderis dan sebagainya Itu akan terbentuk sendiri Kayak gitu Karena pada akhirnya Yang perlu kita ketahuan Lagi nih Kita Seringkali khawatir Sama pendapat orang lain Yang Dan kita takut Dan khawatir Ketika kita melakukan Pilihan ini Kita akan kehilangan Orang ini dan sebagainya Padahal Allah itu akan Mempertemukan kita Dengan orang yang satu visi Dengan kita Tanpa kita sadari Kita Atau misalnya aku Aku mungkin Kalau misalnya Enggak coba untuk Belajar agama Mungkin aku enggak ketemu Sama orang-orang solid Dan solidnya seperti ini Karena pada akhirnya Kita Akan dipertemukan Dengan orang-orang yang punya Tujuan yang sama Atau visi yang sama Nah maka ketika sekarang Katanya pengen coba Untuk jaga batasan itu Pengen untuk isi koma Tanda kutip Dengan lingkungan yang berbaur Itu dan sebagainya Maka pada akhirnya Coba kembalikan kepada Quran Sebenarnya Allah itu Memberitakan kepada laki-laki Dan perempuan itu Seperti apa Kalau misalnya untuk laki-laki Untuk menundukkan pandangan Itu pun seperti Kepada perempuan juga Perempuan harus juga Menundukkan pandangan Ketika pun misalnya Menggunakan pakaian Seperti apa Itu diatur dalam Islam Dalam akuran juga Seperti itu Nah maka Yang perlu Teteh lakukan saat ini Adalah Sederhananya Pertama Pertama Pede sama Ketaatan itu Dan kedua Jadilah teladan Di lingkungannya Teteh Karena benar Kalau kamu udah Taat Kamu udah teladan Kamu punya karya Orang-orang segan sama Kamu itu beneran Dan bahkan Kalaupun Teteh sekarang Sebagai seorang muslimah Yang baik Misalnya di lingkungan Kampusnya Dengan pergolongan yang Begitu luar biasa Dengan campur bawah Yang begitu luar biasa Tapi pada akhirnya Akan ada orang-orang Yang sama pun Pengen kayak teteh Untuk tanda kutip Menjaga batasan itu Mereka akan nanya Kepada teteh Karena apa Karena teteh Udah ngasih teladan itu Maka sederhananya Tadi Bangga sebagai seorang Ini dan sebagai Seorang muslimah Kedua adalah Tutup auratnya itu Dengan semestinya Dan coba pelajari Sebenarnya dalam Islam Aku sebagai seorang muslimah Itu batasannya apa aja Aku terus pakai apa aja Dan kenapa Karena ketaatan Itu mencegah kita Dari sebuah kerusakan Karena ketaatan Itu membuat kita tenang Ketaatan itu enak Dan juga berpahala Itu ketaatan Dan yang buat Kita ngerasa ragu Dan gak tenang Karena kita berasumsi Bahwa Kayaknya aku harus Nyesuaikan orang lain Untuk misalkan Pakai kerudung Seperti apa Dan akhirnya Kita gak pernah tenang Sama setiap Apa yang kita lakukan Karena maka pada akhirnya Yang aku pengen Kasih tau adalah Sehat bondarsnya Dan sederhana Memang dalam Islam Antara laki-laki Dan perempuan Untuk kehidupannya terpisah Kecuali dalam beberapa Kegiatan Seperti pendidikan Mu'amalah Itu boleh untuk bisa Kita bertemu Dengan lawan jenis Cuma Diselain itu Kalaupun memang Tidak ada kepentingan Tidak ada perluan Maka dihindari aja Kayak gitu Dan kedua Ketika pencet bondaris Harus Ketahuin banget Aku harus punya partner Aku harus punya temen Yang bisa saling muatin At least itu Cuma satu atau dua orang Kenyataan yang kita terima Biasanya orang yang bisa Diajak kajian sama kita Yang membarang kajian kepada kita Itu biasanya cuma Satu atau dua orang Yang ngetik di poster kajian Biasanya cuma satu atau dua orang Biasanya kayak gitu Karena apa? Karena emang beda aja tujuannya Maka itu Dua hal itu Dan ketiga Mulailah sekarang Ketika di lingkungan kampus Jadilah muslimah yang Tanda kutip punya value yang keren Maka nanti tentunya punya PR gitu kan Nah gimana caranya Akhwat ini Itu punya tanda kutip Punya visi Menjadi seorang muslimah Yang keren Punya value Maka itu PRnya adalah Aku mau belajar Sebagai seorang muslimah Itu seperti apa Para sohabiah rasul itu Kayak gimana sih Karena temen-temen ingat Generasi masa depan Itu ditentukan Daripada perempuannya Kalau perempuannya hari ini Dirusak oleh orang-orang Yang membenci Islam Akhirnya gimana Nanti generasi kita Seperti itu Maka aku hanya ingin bilang aja Coba untuk lebih Ketahuin lagi Bahwa Sebagai seorang perempuan Itu adalah calon Dari ibu Di masa depan kelak Dan ingatlah Generasi itu ada Pada harapan kalian Seperti itu Maka ketika taat Di kampus Apalagi tadi Dengan campur boran Dan sebagainya Itu malah keren Kalau misalnya bisa istiqomah Kayak gitu Dan aku gak tau ya Struggle-nya seperti apa Cuma pada akhirnya Aku lebih mengetahui Bahwa Dalam hal ini pun Kita perlu mengandalkan Allah Semoga Allah itu Melindungi kita ya Dari segala fitnah yang ada Semoga Allah itu Melindungi kita Dari sesuatu yang Buat kita bisa terjebak Dalam mingkana yang tidak baik Seperti itu Nah untuk pertanyaan kedua Sederhananya Betul Tadi mungkin pertanyaannya gini ya Apakah lirik lagu Yang kita dengarkan Itulah sebuah manifesting Dan apakah itu Bentuk seuzan kepada Allah Terhadap apa yang menjadi Sebuah takdirnya Maka gini aja Tadi betul apa yang Kata Kang Katwiu bilang Soal hadit kusi ya Tentang Allah itu Selai perasaan kahambanya Maka mulai hari ini Yang aku pengen bilang Kepada kakaknya Ataupun nyata dintir pertanyaan Kalau emang kita Sudah berperasaan kabur Kepada Allah Hati kita gak akan pernah tenang Seriusan Karena privilege Sebagai seorang yang beriman Dan sebagai seorang muslim Dia bisa tenang Meskipun dia gak tau Besok itu Apakah akan ada hari Atau enggak Tapi dia tau bahwa Allah itu pasti bantu aku Itu iman yang berkata Itu iman yang akan Nge-connectin kayak gitu Maka ketikapun sekarang Kamu tada kutip Punya manifesting Punya sebuah harapan Punya sebuah kata-kata Yang ingin kamu wujudkan Maka sederhananya adalah Cobalah untuk mengerti Bahwa Apa yang kamu tuju Kalau Allah gak ngizinin Itu gak bakal terjadi Dan kalau gak Allah ngizinin Pasti akan dimudahkan Oleh Allah SWT Coba pada akhirnya Aku sunuzon sama Allah Karena gak mungkin banget Allah itu menghancurkan Dari setiap yang terbaik Untuk hambanya Allah tidak akan Memperlambat sesuatu Yang sudah untuk milik kita Dan Allah tidak akan Mempercepat sesuatu Yang memang belum untuk kita Cuma Allah seringkali mengatakan Ketika hambaku berdoa Wa idha salah ka'ibadi Anni fa'ini korib Aku itu deket sama kamu Aku itu deket Dan yakinlah atas hal itu Dan semoga atas hal itu Semoga menenangkan kita ya Dan tenang itu bisa datang Kalau kita punya ilmu Maka belajarlah Jadi setelah after kajian ini Teman-teman jangan lupa Untuk terus belajar Agar kita bisa tenang Ketika ada masalah Tapi ilmu kita semakin bertambah Insya Allah kita lebih tough Dan juga istri koma Semoga membantu ya kan Brother, sister Gak usah terlalu banyak effort ke dia Kamu Effort sepenuhnya ke dia Dia seperlunya ke kamu Mending kita Ibadah sepenuhnya ke Allah Tapi Allah sepenuhnya ke kita Iya gak logikanya Ini contoh Contoh para istri Yang Atau calon istri Kata Allah Kata Nabi Saya gak tau ini hadis Atau dalil di Al-Quran Jadi istri itu Cukup Solat Wajib Cukup Saum Dan taat kepada suami Seperlunya aja Ibadahnya Maka masuklah surga Kepada pintu mana saja Yang kamu inginkan Jadi kita tuh Cukup ibadah seperlunya Tapi Allah bakal Ngasih Kemudian Sepenuhnya ke kita Jangan sampai kebalik Kita effort Sepenuhnya Ke seseorang Yang itu Misalnya gak bisa kita miliki Tapi dia feedbacknya Seperlunya ke kita Lebih baik kita Ibadah seperlunya Tapi Allah pasti Ngasih Sebanyak-banyaknya ke kita Allah ngasih oksigen Allah ngasih kebaikan Allah ngasih banyak Feedback Benefit Kan gitu ya Meskipun ibadah kita Seperlunya Seperlunya itu apa sih Maksudnya Ibadah yang wajib-wajib Kan gitu ya Supaya Ketika Kita Mampu Kemudian Ibadah minimal Jaganya yang wajib Maka Allah bakal Ngasih banyak kebaikan Yang itu Jadi rahmat Dan rahim Buat kita Tafsir apa nanti Tafsir rahmat Rahim nanti Silahkan tanya Apa Silahkan Ya Closing segmentnya Teman-teman Berbicara Dari awal Kita berbicara Soal musik Dan tadi Meluas kebahasan-bahasan Yang lainnya Teman-teman Ketika kita bicara Soal musik Maka Jangan mau Hidup kita Diatur oleh musik Sebab musik Tidak akan pernah Sebetulnya Apa namanya Musik Tidak akan pernah Bisa mengatur hidup kita Karena sebetulnya Kita lah yang mengendalikan Diri kita Teman-teman semua Dan itu diawali dari apa Diawali ketika Hati kita tenang Hati kita dekat Tangan akuran Kita bisa mengendalikan Diri kita Tanpa itu semua Kita gak akan bisa Mengendalikan Diri kita semua Maka kita akan Dikendalikan dengan musik-musik Dikendalikan dengan Hiburan-hiburan Dikendalikan dengan lingkungan Lingkungannya buruk Ketika apa Ketika kita kemudian Tidak dekat dengan yang namanya Al-Quran Sebab Al-Quran lah Satu-satunya Yang bisa menurunkan Ketenangan bagi diri kita Sehingga kita bisa Mengkontrol Diri kita sendiri Demikian simpulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar hidup kita Enggak disetir oleh Lik lagu Meskipun banyak Lagu-lagu yang saat ini Mungkin relate sama kita Nadief Basalma Dengan penjaga hati Bernadia dengan Untungnya dunia masih berputar Gitu kan Bunga masih berputar Terus juga Sekarang Apa ya Banyak lah Asal priyadi dengan Gala bunga mataharinya Cuma Satu hal yang ingin aku sampaikan Kepada teman-teman semua Besok Hari Senin Kita akan berjuang kembali Dengan apa yang sedang kita perjuangkan Kita akan kembali Terhadap apa yang sedang kita impikan Maka musik-musik itu Lagu-lagu itu Mungkin bisa Membuat mood kamu Membaik Atau mood kamu Lebih keteromentisasi Cuma Yang aku ingin sampaikan Adalah teman-teman Kalau kita Ada masalah Lalu kita konek Kepada Quran Aku tidak mengatakan Tidak boleh dengar musik Aku gak bahas itu Cuma Pada akhirnya Kalaupun teman-teman Butuh banget tempat ke tangan itu Cobalah untuk interaksi Sama Quran Di setiap harinya Jadi kalau aku sendiri itu Punya sebuah konsep Kayak Setidaknya sehari itu Satu halaman Quran Aja dibaca Kayak gitu Karena itu bisa lebih Ngebuster juga Kayak gitu kan Nah maka selanjutnya Yang perlu teman-teman tau adalah Dengan standar Kalimat Kata orang itu Harus kayak gini Itu kan banyak banget ya Cuma pada akhirnya Sederhana aja Teman-teman Di sekarang Di usia sekarang Itu pengen dapetin apa Punya target apa dan sebagainya Sampaikan kepada Allah Berdoa sama Allah Perjuangkan di sepertiga malam kita Perjuangkan dengan ketaatan kita Karena kita sedang Berjuang di badannya kita Masing-masing Kita gak pernah tau Dibalik orang-orang yang senyum-senyum ini tuh Lagi ada masalah apa Kita gak pernah tau Cuma yang aku pengen sampaikan adalah Kita sedang diuji Dengan ujian yang sama dari Allah Tapi kita perlu tau Ujian kita Itu pasti kita bisa lewati Seperti itu Maka biar hidup kita Gak disetir dengan diri lagu Gak disekitar dengan kalimat-kalimat Gak disetir dengan standar tiktok Maka mulailah Untuk belajar ilmu agama Biar kita tau Tujuan kita itu apa Maka after ini Aku cuma pengen nitip Kepada teman-teman semua Mungkin kita bisa bilang Nadif lagumu bagus Tapi istri komahku yang celek Maka mulai perbaiki ya Bilang sama Nadif Nadif Kelamaan aku Banyak curhat Mending aku belajar Kayak gitu mungkin ya Barakulauwakum Terima kasih Salam hangat Baik keluarginya masing-masing Hati-hati di jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax